Rangga Azov sujud syukur setelah Rizky Bilar kembali mempercayainya untuk menjadi model di video klip terbaru Lesti Kejora yang akan dirilis di tahun 2023 ini. Aktor tampan yang kerap disapa dengan nama Rangga tersebut mengatakan, dirinya tak menyangka pasangan yang dikenal dengan panggilan Leslar itu, mengajak dirinya untuk mengambil bagian dari projek terbaru Lesti Kejora tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Rangga Azov tak sungkan mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan kebanggaan yang cukup istimewa baginya, karena akan kembali adu akting dengan Lesti Kejora di single yang disutradarai oleh Rizky Bilar itu. Diketahui, single terbaru Lesti Kejora tersebut nantinya akan dirilis secara bersamaan lewat album terbaru milik Lesti, yang dikabarkan akan dipublis dalam waktu dekat ini. Sebelumnya, Rangga Azov aktor sinetron ternama Indonesia, secara belakang mengatakan pada awak media, dirinya banjir job dari berbagai televisi tanah air, setelah jadi model video klip di single Lesti Kejora yang dirilis tahun lalu. Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, Rangga Azov juga menyebutkan, bahwa kepopulerannya meningkat drastis di kalangan masyarakat usai Lesti Kejora mengidolakannya. Diakui Rangga Azov, pernyataan dari istri Rizky Bilar tersebut, sangat berefek positif pada karirnya saat ini. Rangga Azov sangat bersyukur atas apa yang ia dapatkan selama bekerja sama dengan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Lesti Kejora baru saja menjadi pengisi dalam acara Malam Puncak Hood SCTV 33 Straordinari. Perhalatan tersebut telah digelar di Studio Emtek City, Daan Mogot, Jakarta Barat. Dalam acara tersebut, Lesti Kejora berkesempatan duet dengan sang idola, Rangga Azov. Meski sang istri tampil mesra dengan Rangga Azov, Rizky Bilar mengaku tak pernah merasa iri. Justru, Rizky Bilar merasa beryukur ketika melihat istri tercintanya bisa berduet dengan sang idola. Oh jelas enggak, iri. Saya tuh selalu bersyukur ketika melihat istri bisa tampil sama idolanya, ujar Rizky Bilar. Ayah satu anak itu mengaku senang lantaran mimpi Lesti Kejora dapat terwujud. Karena justru saya senang, bisa mewujudkan keinginan istri, imbuhnya. Bahkan, sebelum acara tersebut, dirinya pernah meminta Rangga Azov untuk menjadi model dalam video klip bersama Lesti Kejora. Karena Lesti kan memang mengidolakan Azov, dulu juga saya yang menyarankan dan memberikan kesempatan Azov. Untuk menjadi model video klipnya gitu, jelas Bilar. Belum lagi, kesempatan emas untuk pelantun lagu Kejora itu pun kembali terulang. Sebab, pihak dari SCTV pun rupanya punya inisiatif untuk mempersatukan keduanya kembali. Dan akhirnya SCTV juga berinisiatif untuk mempersatukan mereka di satu panggung yang sama, tandasnya. Sebagai tambahan informasi, penyanyi Lesti Kejora tengah persiapkan album baru. Rencananya, Lesti Kejora akan merilis album baru keapannya pada akhir bulan di tahun ini. Istri dari Rizky Bilar ini lantas meminta doa dan dukungan kepada publik untuk kelancarannya. Pengakuan itu dikatakan Lesti Kejora. Mohon doanya semoga di tahun ini bisa keluarin album, ujar Lesti Kejora. Diakui oleh ibu satu anak itu, sebelum dirinya merilis album, Lesti bakal merilis single terbaru dalam waktu dekat. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada lagu yang akan dikeluarkan juga, imbuhnya. Lesti Kejora pun telah mempersiapkan beberapa materi untuk mewujudkan targetnya di tahun ini. Terima kasih telah menonton!